Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari ini di partai pertama Mempertemukan Kasusah Famili Melawan Akamsi FC Kemudian Yang memimpin di partai pertama ini Ada Wasit utama Wasit Joel Awe Shattunandar Awe Dua Rafa Lagi Pertandingan Pertama Akan dimulai Proyek teribunyikan oleh Wasit Joel Satu Percobaan suntikan Yang dilesatkan pemain Kasusah Famili Kembali Akan CSI mencoba bangun serangan Kembali pada senter Kembali Kembali Kesektor kiri Yang Punggu 7 Kembali Akan CSI Kembali Kena Nomor Punggung 5 Adi Kembali Kena Punggung 7 Izam Kembali Kembali Masih bisa dikontrol namun bisa dianticipasi dengan baik oleh namun masih bisa dianticipasi dengan baik oleh namun bisa dianticipasi dengan baik oleh sang ganti polanya ganti polanya kembali ke family menerapkan skema serangan balik ke depan kenapa pun 17 bayu masih bayu di bambangnya nya pencuru kasusak family lakukan bisa dianticipasi dengan baik oleh kekiparan miliki kasusam pilih kembali kasusam pilih mencoba membangun serangan kembali ke nomor punung 12 jadi kembali kembali pada adi di kolom yang kembali dengan tujuh fikar tidak bisa dikontrol dengan sempurna oleh fikar nampainya disana kembali ke nomor punung 27 agus kembali ke nomor punung 56 berbagai ini melebar ke sektor kanan kembali pada melebar pada melebar pada Ijang kembali mengatur ritme pemainan ke depan kontrol tidak sempurna dari salah satu pemain akun si Irfan lamparan ke dalam untuk akan CFC kembali pada Ijang Ijang kembali pada Adi ke sektor kanan ke depan nomor punggung 15 melebar kembali nomor punggung 17 kembali Dedi berbagai ke FCFC namun bisa dianticipasi dengan baik oleh sang air kapitan yang dimiliki kasus lebaran ke dalam akun CFC ke nomor punggung 17 Irfan ke depan Ebi yang dituju tidak bisa dikejar oleh Ebi nampaknya di sana Ebi tidak bisa melewati barisan pertahunan dari kasusnya family melebar kembali ke sektor kiri asusnya family sekarang ke depan ke nomor punggung 56 alif ke depan peserta kiri sote ke depan Ebi kembali ke depan ke depan ke depan ke nomor punggung 6 Ijang kembali pengen dituju Vicar balik pada Ijang masih Ijang HP terkelupas Ijang baru-baru kali ini balanggaran nampaknya di sana kembali kembali ke konsensi yang ingin dituju Vicar terbang tidak ada kawan nampaknya di sana kembali ke depan pertandingan kasusnya pemilih semangat masih akam coba bangun serangan Malaysia terbaik melebar ke sektor kanan nomor punggung 15 sekarang Andri terpotong kembali usaha serangan dilakukan pemain akam CFC terbang masih berhati-hati pasir dengan baik oleh percaya pertahanan dimiliki kasusnya pemilih laparan ke dalam kembali akam serangan berbahaya kali ini kasus pemilih lewati dua pemain dimiliki kontrol dadah yang sempurna namun bisa dipotong pemain akam CFC bali melebar bali pada Vicar salah anggaran nampaknya di sana dilakukan salah satu pemain kasusnya pemilih terhadap salah satu pemain akam CFC Vicar menghasilkan servis berlumati untuk akam CFC kembali 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 untuk mencoba manfaatkan penjuru sudah dilakukan dibuang saja lebarisian pertahanan yang dimiliki kasus kami kembali akan sepsi pengorang barisan pertahanan yang dimiliki ke depan ke nomor punggung 10 kembali ke sektor kanan berbahaya kali ini kau terlengkurang sempurna dilakukan kembali kembali pada Ijam kontrol yang kurang sempurna berbahaya kali ini namun bisa dipotong oleh barisan pertahanan yang dimiliki kasus kami kembali ke tenaga kepemili sekarang dia ada kawan nampaknya disana kasus saya memilih ke mana 16 berbahaya kali ini kasus saya memilih namun bisa dipotong dengan baik oleh penjaga kawan yang dimiliki tangan penjuru untuk mencoba manfaatkan tangan penjuru nampaknya anak-anak yang tidak susah pemilih masih ke susah pemilih dan dibawah kembali khusus Terima kasih telah menonton! 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 namun bisa diadispasi dengan baik kembali tidak bisa melewati barisan pertahanan barisan pertahanan dimiliki nomor 4 kembali bisa diperlukan dengan baik oleh goalkeeper yang dimiliki Riz Riz kembali 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 pada serta Repeng ke depan pelanggaran nampaknya di sana dilakukan kembali 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 apakah bisa dikonversi dari goal kembali 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 namun bisa diplomatkan oleh golki pertanggung dimiliki apa yang terjadi kartu kuning diberikan memang memasuki namun 56 pengalaman ayo 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 kembali ke lapangan pertandingan berseraga namun bisa di dispasi dengan baik oleh parisat pertahanan yang dimiliki servis pola mati diperolehkan susah pemilih mencoba memanfaatkan servis pola mati nampaknya ayong disana ayo 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 kembali kembali diperolehkan susah pemilih bola kembali 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 pada hijau kembali pada hijau kembali pada hijau kelebar kontrol dari sempurna dari safrin nampaknya disana kembali di tuju tidak bisa dikontrol dengan sempurna dari eping hanya menghasilkan bola bangsa untuk kasus sampele kembali susah pemilih sekarang ayo ayo kembali 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 terbang kembali pada ayo kontrol sempurna ayo ayo berbahaya kali ini bisa diantisipasi dengan pari oleh senter pek tangguh dimiliki akam cfcf kembali kasus sampele hampir-hampir terkelupas nampaknya disana barbaya kasus sampele lebar kembali ke sektor ganan dari kembali konek terbakar konek dari kembali bagai kembali 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 ini hampir hampir saja lebih bisa memanfaatkan bola liar kembali aku terbangun kembali-kembali di sana terbangun pada syafrin itu jujur Bukan Arief, kontrol sempurna Arief Bisa diantisipasi dengan Baling Khoi 6 pagi di sana Baling Khoi Apa ini tadi Khoi tidak bisa memanfaatkan Namparan ke dalam untuk kesusahaan milik bola Achan Achan bola Bukan dibunyikan Lewat si Jol Pertanda babak kedua Bawa usai Sekarang masih bong kosong-kosong Akan ditentukan Lewat drama adu final B